KAMANG BARU SIJUNJUNG Dalam penggeledahan itu, petugas tak hanya menemukan sabu-sabu sejumlah 30 gram, tapi juga menyita sebuah senjata api rakitan jenis revolver, beserta amunisi tiga peluru tajam, dan uang tunai sebanyak 5 juta rupiah. Unit intel dari Kodim Sijunjung itu mengamankan satu orang masyarakat yang diduga menggunakan, mengedarkan narkoba di wilayah KAMANG BARU, dan juga membawa satu pucuk senjata api dengan tiga butir munisi. Untuk sabu-sabu 32,5 gram, kemudian ada uang kurang lebih 5 juta. Pelaku dan barang bukti sabu-sabu dan senjata api yang disita ditahan petugas di ruang tahanan Kodim 0310 SSD dan selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Sampai jumpa di video selanjutnya.